Tirtayasa dari Banten, lahir di Kesultanan Banten tahun 1631 dan meninggal di Batavia, Hindia Belanda tahun 1692, pada umur 60-61 tahun, adalah Sultan Banten ke-6. Ia naik tahta pada usia 20 tahun menggantikan kakeknya, Sultan Abdul Mafahir yang wafat pada tanggal 10 Maret tahun 1651. Setelah sebelumnya ia diangkat menjadi Sultan Muda dengan gelar Pangeran Adipati atau Pangeran Dipati, menggantikan ayahnya yang wafat lebih dulu pada tahun 1650. Sultan Ageng Tirtayasa adalah putra dari Sultan Abu Al-Ma'ali Ahmad, Sultan Banten periode tahun 1640-1650, dan Ratu Martakusuma. Sejak kecil ia bergelar Pangeran Surya, kemudian ketika ayahnya wafat, ia diangkat menjadi Sultan Muda yang bergelar Pangeran Dipati. Setelah kakeknya meninggal dunia pada tanggal 10 Maret tahun 1651, ia diangkat sebagai Sultan Banten ke-6 dengan gelar Sultan Abdul Fatah Al-Mafakih. Nama Sultan Ageng Tirtayasa berasal ketika ia mendirikan keraton baru di Dusun Tirtayasa, terletak di Kabupaten Serang. Pada masa pemerintahannya, Kesultanan Banten mencapai masa kejayaannya. Ia berusaha keras melakukan modernisasi terhadap Banten, dan menjadikannya sebagai pusat kegiatan muslim di Kepulauan Indonesia. Dia mengirim putranya ke Mekah dengan perintah untuk pergi dari sana ke Turki, dengan harapan dapat menjalin hubungan baik dengan kekuatan utama Islam. Pada saat itu juga, ia dan putranya mencoba menghimpun pengikut di kalangan para penasihat dan petualang Eropa. Prestasi terbesar dalam pemerintahannya adalah penataan perdagangan luar negeri. Seperti Raja Makassar, ia menyambut baik pedagang dari Britania, Denmark, Perancis di pelabuhan-pelabuhannya. Melalui bantuan-bantuan orang Eropa ini, dia mulai melengkapi kapal-kapalnya sendiri, yang di bawah nahkoda asal Eropa berlayar ke Filipina, Makau, Benggala, dan Persia. Saudagar-saudagar India, Cina, dan Arab berkumpul di Banten setelah tersingkir dari Malaka dan Makassar. Barang dagangan yang dijual di pasar Batavia, sebagian datang dari pelabuhan pesaing di Banten, dan gengsi Sultan Tirta Yasa naik begitu tinggi, sehingga ia menuntut bagian dalam perdagangan pala di Ambon dan dalam perdagangan timah di Semenanjung Malaya, sebuah tuntutan yang ditolak oleh pemerintah di Batavia. Sebelumnya, bahkan bukan di zaman sebelum kedatangan Portugis, perdagangan yang begitu luas terjadi di suatu pelabuhan Indonesia seperti di Banten, pada waktu di mana VOC sedang berada di puncak kekuatannya. Sultan Ageng Tirta Yasa berkuasa di Kesultanan Banten pada periode tahun 1651 sampai tahun 1683. Dia memimpin banyak perlawanan terhadap Belanda. Pada masa itu, VOC menerapkan perjanjian monopoli perdagangan yang merugikan Kesultanan Banten. Kemudian Tirta Yasa menolak perjanjian ini dan menjadikan Banten sebagai pelabuhan terbuka. Saat itu, Sultan Ageng Tirta Yasa ingin mewujudkan Banten sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia atau Nusantara. Di bidang ekonomi, Tirta Yasa berusaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan membuka sawah-sawah baru dan mengembangkan irigasi. Di bidang keagamaan, Sultan Ageng Tirta Yasa mengangkat Syekh Yusuf sebagai mufti sekaligus penasehat Kesultanan. Ia juga memberikan kepercayaan kepada Syekh Yusuf untuk mendidik anak-anaknya tentang agama. Selain itu, Sultan Ageng Tirta Yasa juga menikahkan putrinya, yang bernama Siti Sharifah dengan Syekh Yusuf. Ketika terjadi sengketa dengan putra mahkota, Sultan Haji dan Pangeran Purbaya, Belanda ikut campur dengan cara bersekutu dengan Sultan Haji untuk menyingkirkan Sultan Ageng Tirta Yasa. Saat Tirta Yasa mengepung pasukan Sultan Haji di Sorosowan, Banten, Belanda membantu Sultan Haji dengan mengirim pasukan yang dipimpin oleh Kapten Tak dan St. Martin. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirta Yasa, Kesultanan Banten aktif membina hubungan baik dan kerjasama dengan berbagai kesultanan di sekitarnya. Bahkan dengan negara lain di luar Nusantara, Banten menjalin hubungan dengan Turki, Inggris, Aceh, Makassar, Arab, dan kerajaan lain. Sekitar tahun 1677, Banten mengadakan kerjasama dengan Truno Joyo yang sedang memberontak terhadap Mataram. Tidak hanya itu, Banten juga menjalin hubungan baik dengan Makassar, Bangka, Cirebon, dan Indrapura. Sultan Ageng Tirta Yasa berhasil menjalin hubungan dagang dan kerjasama dengan pedagang-pedagang Eropa selain Belanda, seperti Inggris, Denmark, dan Perancis. Pada tahun 1671, Raja Perancis Louis XIV mengutus Francois Charon, pimpinan kongsi dagang Perancis di Asia sekaligus pemimpin armada pelayaran ke Nusantara. Setelah mendarat di pelabuhan Banten, ia diterima oleh Syah Bandar Kaisu, seorang Tionghoa Muslim. Pada tanggal 16 Juli tahun 1671, Raja didampingi oleh beberapa pembesar kerajaan mendatangi kediaman orang-orang Perancis di kawasan Pecinan. Charon meminta izin untuk membuka kantor perwakilan di Banten. Hal itu berangkat dari pengalaman Charon yang pernah bekerja pada VOC, dan berambisi membuat kongsi dagang Perancis sebesar VOC. Raja kemudian menanyakan tujuan kongsi dagang mereka, kemana tujuan kapal-kapal mereka, barang dagangan yang diinginkan, dan jumlah uang tuna yang mereka miliki. Sesudah itu pihak Perancis berusaha menjual barang muatan mereka, barang-barang dagangan apa saja dapat dijual, kecuali candu yang dilarang keras beredar di Banten. Charon kembali mengunjungi Raja dan menghadiahkan getah damar, dua meja besar, yang dibawa dari surat, India, dua belas pucuk senapan, dua jenis mortir, beberapa granat, dan hadiah lain. Charon dan Gubernur Banten kemudian menyetujui perjanjian yang berisi sepuluh kesepakatan, mengenai pemberian kemudahan dan hak-hak khusus kepada pihak Perancis, sama dengan yang diberikan kepada pihak Inggris. Hubungan baik antara Inggris dan Banten sudah terjalin sejak lama, salah satunya adalah ketika Sultan Abdul Mafahir mengirimkan surat ucapan selamat pada tahun 1602 kepada Kerajaan Inggris, atas dinobatkannya Charles I sebagai Raja Inggris. Sultan Abdul Mafahir juga memberikan izin kepada Inggris untuk membuka kantor dagang. Bahkan, Banten menjadi pusat kegiatan dagang Inggris sampai akhir masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa tahun 1682, karena saat itu terjadi perang saudara antara Sultan dengan putranya, Sultan Haji. Sultan Haji meminta bantuan Belanda, sedangkan Sultan Ageng Tirtayasa diketahui meminta bantuan dari Kerajaan Inggris untuk melawan kekuatan anaknya itu. Pada 1681, Sultan Haji mengirim surat kepada Raja Charles II. Dalam suratnya, dia berminat membeli senapan sebanyak 4.000 pucuk dan peluru sebanyak 5.000 butir dari Inggris. Sebagai tanda persahabatan, Sultan Haji menghadiahkan permata sebanyak 1.757 butir. Surat ini juga merupakan pengantar untuk dua utusan Banten bernama Kiai Ngabehi Nayawi Praya dan Kiai Ngabehi Jaya Sedana. Tidak lama kemudian, Sultan Ageng Tirtayasa mengirim surat kepada Raja Charles II meminta bantuan berupa senjata dan mesiu untuk berperang melawan putranya yang dibantu VOC. Sultan Ageng Tirtayasa memiliki 18 orang putra yaitu Pada tahun 1683, Sultan Ageng tertangkap dan dipenjarakan di Batavia. Ia meninggal dunia dalam penjara dan dimakamkan di Komplek Pemakaman Raja-Raja Banten, di sebelah utara Masjid Agung Banten, Banten Lama. Atas jasa-jasanya pada negara, Sultan Ageng Tirtayasa diberi gelar pahlawan nasional berdasarkan SK Presiden Republik Indonesia, nomor 045, TK, tahun 1970, tanggal 1 Agustus tahun 1970. Nama Sultan Ageng Tirtayasa juga kemudian diabadikan menjadi nama salah satu perguruan tinggi negeri di Banten, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.